Hai berhasil guys tuh 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 Hey guys come back to eat me simple craft 525 kalau ada yang simple Kenapa harus ribet wanjai Oke guys jadi di video kali ini gua bakalan kasih tahu itu reds atau simple tutorial redstone lagi guys yaitu tutorial redstone yang simple-simple aja guys enggak perlu ribet-ribet kali ini gue bakalan kasih tahu yaitu tutorial redstone item sorting guys Oke usah banyak bahasa-bahasi lagi langsung aja ke tutorialnya guys Oke let's go nah ini chest redstone redstone tors dropper terserah blok apa aja terus redstone repeater redstone comparator dan hopper guys oke dan disini kalian buat dulu yaitu hopper ya guys oke 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 disini terserah kalau kalian mau buat berapa kalau gue buat tiga aja dulu ya tiga atau bagusnya lima atau berapa terserah kalian Oke kita buat lima aja kalau itu tiga kita buat lima seperti ini dan nih guys oke seperti ini kalian letak yang namanya hopper ya oke seperti ini seperti ini oke seperti ini terus sampai chest yang di di atasnya lagi oke seperti ini oke dan seperti ini kalian buat yang namanya sistemnya guys oke kita letak dulu blog disini oke disini disini nah kita letak habis tuh hopper ya guys oke Aduh udah setelah seperti ini kalian letak nah setelah seperti ini nah setelah seperti ini kan hoppernya hadap sana tuh oke kita letak yang namanya blog disini oke 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 nah udah seperti ini terus kalian kalian letak blok lagi seperti blok lagi seperti ini guys nah ini kita hancur guys oke nah seperti ini terus kita buat lagi seperti ini kita bakalan buat dulu disini redstone torsnya oke nah udah kita buat disini redstone torsnya terus kita letak yang namanya redstone comparator guys udah seperti ini udah seperti ini kalian letak yang namanya redstone dan seperti ini oke kita bakalan ini salah kayaknya iya salah guys oke kita buat dibawahnya guys oke kita buat disini ini salah ini salah kita hancurin hancurin dulu oke oke seperti ini guys kita letak yang namanya redstone repeater dan seperti ini dan kita letak yang namanya blok dan seperti ini kalian letak bloknya itu di belakang repeater nah seperti ini jadi dia menutup gitu guys jadi dia menutup gitu guys dan udah kita tutup gini kita kasih redstone guys nah seperti ini jangan sampai lupa ya guys seperti ini pokoknya tuh oke udah seperti ini kalian buat yang namanya jalan jalan dari chest yang kita letak itemnya ke jalur redstone ini oke ke jalur hopper-hopper yang lainnya ini guys oke kita bakalan buat aja seperti ini guys oke kita buat kita buat kita buat di mana ya sini aja bagus terus oke oke kita buat di sini terus kita bakalan buat lagi disini dan kita letak yang namanya ini ini oke kita bakalan buat seperti ini oke guys udah buat seperti ini terus buat seperti ini guys oke kita pasang blok dulu blok terus kita kasih redstone comparator dan kita kasih blok lagi dan kita kasih redstone repeater dan contohnya seperti ini guys dan contohnya seperti ini guys dan contohnya seperti ini guys oke oke seperti itu contohnya oke itu seperti itu contohnya guys oke dan kita langsung buat aja ininya jalurnya kita buat jalurnya seperti ini supaya nggak terbang-terbang oke oke kita buat seperti ini oke kita buat seperti ini oke oke seperti ini ya guys oke ikutin aja semua langkahnya guys jangan sampai salah gitu kan kalau salah kan nggak nggak bagus juga hasilnya guys oke oke kita buat seperti ini oke oke dan kita langsung buat yang namanya jalan kesini oke dan kita buat lagi oke sebenarnya itu seperti ini guys kita ini kurang ke atas lagi satu blok lagi oke nah seperti ini guys dan kita bakal bikin seperti ini oke oke udah buat seperti ini dan seperti ini seperti ini dan kita bakalan buat nah yang tadi salah guys cuman kita menambahkan satu blok covernya ke atas lagi dan kita buat seperti ini mengalir ya kan guys kayak air mengalir sumber air Sudeka Oke kita langsung buat seperti ini lama banget oke nah seperti ini dan kita tinggal kasih kasih sistem airnya guys kita tinggal kasih airnya aja gitu guys oke nih kelas koona pada dua oke seperti ini kita kasih airnya itu dan dibawah ini kita kasih kelep guys Hai supaya apa supaya kita nggak harus menambah blok terus kita tinggal kasih kelep dan tinggal kasih solution deh Oke seperti ini kasih kelep Hai dan udah kita kasih kelep kita langsung hancurin aja guys Oke kita hancurin aja udah kita hancurin kita kasih yang namanya saulsen guys Oke saulsen atau apa pasir jiwa lah gitu kan oke dan seperti ini ini kalian tutup supaya kalian tutup kalian tutup aja guys terserah pakai apa pakai gue ya seperti biasa tapi pakai glass second guys oke tetap pakai glass nah seperti ini Oke seperti ini guys Hai dan ini udah udah jadi guys tinggal kita masukkan itemnya guys Hai tinggal masukkan itemnya harus buat yang namanya blok dulu pakai nama terserah pakai nama apa kalau gue buat blok namanya wah seperti ini buatnya guys kalian sediakan dulu yang namanya anvil Hai mana nil-nil oke nih anvil ini dan Hai tunggu bloknya terserah kita kita pakai blok tadi yang tadi oke yang belum dikasih nama kita kasih nama dulu sini terserah kalian mau buat apa namanya kalau gue buat eh terserah oke terserah ya dan ini udah jadi dan ke kita hancurin dulu nih dan disini kita buat di sini kita buat blok ini jadi empat-empat ya oke kita buat empat nah kita letak di setiap chest ya guys eh setiap chest kan di setiap hopper yang sangat nyambung dengan redstone comparatornya guys oke kita buat seperti ini tuh kan empat guys ini kan udah nyambung nih berarti pasti kalau dia hidup berarti dia udah nyambung guys karena udah kita isi terus disini kita letak yang namanya terserah mau pakai redstone mau kita pakai diamond atau oke iron terserah kita pakai iron ini gold emerald oke kita bakalan disini kita letak banyak banget nih oke kita letak dulu ini yang blog yang kita kasih nama tadi oke kita letak-letak dulu blog yang kita kasih nama tadi nah udah kita letak seperti itu guys kita tinggal buat yang namanya seperti ini guys kita buat disini ini 41 ya kita gabungin semua jadi 41 jadi dia 41 guys bisanya oke dan kita buat lagi oke 41 satunya udah kedalam ke dalam chestnya ini langsung guys oke kalau kalian penasaran ini kita cek aja ya guys oke ini udah kita isi semua tuh oke udah kita isi semua nih kan kalau kalian mau lebih apa namanya supaya tahu dimana itemnya tuh berada ya kan kita kasih aja yaitu item frame nah ini item frame nah ini item frame dan kita letak aja gitu guys oke langsung taruh sini nah ini iron dan ini tadi apa ya oh ini gold dan ini gold kita letak oke dan ini emerald kita letak oke oke dan disini chest guys oke kita letak aja oke udah seperti ini dan kita bakal letak semua disini guys oke oke random aja terserah kita letak apa namanya lupa kan sync in guys oke kita kasih sync in kan jadi mengambat gitu kan oke oke kita langsung masuk guys oke kita malah balik ke gua kan ini kita hancurin aja oke dan kita kasih blok yg s zomblo ku klomp oke kan ini ya ini чем klomp dan ini dan seperti ini guys masuk gue ke blok yang ke gua gitu kan oke oke kita kasih disini semua sampai kuas dia agar guys kita kasihnya semua apa yang kita guna disini oke dan kita tunggu apakah bisa guys apakah work guys oke kita lihat berhasil guys tuh 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 oke ini kok salah server kesini pula ironnya ini kan diamond guys oke dan ini berhasil guys ini iron seperti iron eh masa kok udah dimang boleh gitu kan seperti anda menjadi iron man logonya iron terus dibawahnya betul iron guys oke di sini diamond letakkan dimana tempat diamond dan emang tempat diamond guys oke ini gold dan ini tempat emang tempat gold dan ini emerald dan ini masuk juga ke emerald dan ini chest dan juga masuk ke chest guys oke seperti itu jadi dia bakalan terus terus nalir guys sistemnya pun udah mati karena nggak ada lagi yang didalam chest ini guys oke dan kita lihat dan ini hasilnya guys war gitu kan jadi kalau kalian mau nyimpan barang atau memindahkan barang dengan gampang buatlah sistem seperti ini guys oke udah seperti ini kita langsung aja ke penutupan coy oke mungkin segitu dulu video gua kali ini kalau kalian anato kenapa sistemnya itu susah banget kalian kan tinggal ulang-ulang aja guys kalau kalian enggak tahu ya kan kalian pasti bakalan ngerti kenapa dia bisa mindahkan dengan teratur gitu kan guys oke mungkin kita langsung aja tutup ini dengan jangan lupa kalian klik tombol subscribe nya dan aktifin notifikasi loncengnya serta klik like dan komen oke gue simplecraft 525 see you next time selamat menikmati 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 Terima kasih.